Halo, kami dari Kelompok 2. Di video ini kami akan membahas tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Kelompok kami beranggotakan 1. Putri Uliya Faradisa 2. Rita Reza Amalia 3. Dia Ayu Weka Resti 4. Tegar Satya Muhammad 5. Atta Putri Arini 6. Rika Diastri 7. Dwi Gresna Bayu dan yang terakhir Natalia Saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari konsumsi Pengertian konsumsi menurut para awli Menurut T. Gilarsu Pengertian konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat Menurut Gregory Mankyo Pemerintian konsumsi adalah pembelajaran barang dan jasa oleh rumah tangga Yang dimaksud dengan berang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama Menikuti Perlengkapan kendaraan dan barang yang tidak tahan lama Contohnya makanan dan pakaian Pembelajaran jasa yang dimaksud adalah barang yang tidak berwujud konkret Contohnya pendidikan Menurut kamus besar ekonomi Artikel tak konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau menggunakan kegunaan Utility Suatu benda baik secara langsung atau tidak langsung Padahal pembuasan terakhir dari kebutuhannya Kamu langsung dan merendus Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan Menyelang memenuhi pembelian barang dan jasa Untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya Konsumsi digolongkan menjadi dua Yakni konsumsi rutin dan konsumsi sementara Yang terakhir menurut wabat Abdul Halim Konsumsi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga Mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga Untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup sehari-hari Dalam satu periode tertentu Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengambiskan nilai guna Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia Dengan menggunakan serta memburangi nilai guna dari suatu barang dan jasa Yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Serta kegunaan manusia baik secara perlahan atau sekaligus Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang faktor-faktor konsumsi Faktor konsumsi yang pertama Adalah penghasilan Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang Semakin besar penghasilan seseorang Maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak orang atau jasa Begitu juga dan sebaliknya Faktor kedua Tingkat pendidikan Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang Namunnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi Begitu juga sebaliknya Faktor ketiga Harga barang dan jasa Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang Semakin tinggi harga barang dan jasa Maka tingkat konsumsi akan semakin rendah Dan juga sebaliknya Faktor keempat Jumlah keluarga Keluarga lain jumlah Yang diusaha akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar Juga juga sebaliknya Faktor kelima Ada jenis kelam Kebutuhan barang atau jasa Antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi Faktor keenam Selera dan gaya Selain orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik Baik dalam hal berusaha Baupun hal lainnya Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi Ketimbang mereka yang kurang memperlihatkan gaya Faktor ketujuh Adat istiadat dan kebiasaan Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah Juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat Yang terakhir ada tingkat bunga ahli ekonomi klasik Menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tambungan dan mengurangi konsumsi Dan yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi konsumsi Fungsi konsumsi yang pertama adalah Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus Yang kedua Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap Fungsi konsumsi yang ketiga adalah Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani Fungsi keempat Memuaskan kebutuhan secara fisik Fungsi kelima Mendukung aktivitas produksi Fungsi konsumsi yang keenam Membantu menyesuaikan rumusan tarif utah minuman untuk pekerja Dan yang ketujuh terakhir sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai MPC dan APC Kalian tau gak sih apa itu MPC dan APC? MPC, marginal propensity to consume Atau kecenderungan mengonsumsi marginal adalah Perbandingan pertambahan konsumsi delta C Yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable delta Y yang diperoleh MPC memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1 Dan nilainya selalu positif MPC dirumuskan dengan MPC sama dengan B Sama dengan delta C per delta YD Sedangkan APC Average propensity to consume Atau kecenderungan berkonsumsi rata-rata adalah Perbandingan antara tingkat konsumsi C Dengan tingkat pendapatan disposable Y Ketika konsumsi dilakukan APC dirumuskan dengan APC sama dengan C per Y Untuk materi selanjutnya adalah Perhitungan fungsi konsumsi Berikut ini contoh soal dari Perhitungan fungsi konsumsi Rudy seorang tamatan SMA Pada saat bekerja Jumlah penghasilannya yaitu 1.500.000 rupiah Untuk konsumsinya sebesar 1.500.000 rupiah Jika penghasilan Rudy naik menjadi 2.500.000 rupiah sebulan Jumlah konsumsinya menjadi sebesar 2.000.000 rupiah Berdasarkan ilustrasi tersebut Fungsi konsumsinya adalah Nah bagaimana sih cara pengerjaan soal tersebut Mari kita bahas soal tersebut bersama-sama Diketahui C1 sama dengan 1.500.000 rupiah Y1 sama dengan 1.500.000 rupiah Untuk C2 sama dengan 2 juta rupiah Dan Y2 sama dengan 2.500.000 rupiah Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah Fungsi konsumsi Kita akan mencari MPC dan APC-nya terlebih dahulu Untuk mengetahui nilai A MPC sama dengan Delta C per Delta Y MPC sama dengan 2.000.000 dikurangi 1.500.000 Per 2.500.000 dikurangi 1.500.000 MPC sama dengan 500.000 per 1.000.000 MPC sama dengan 0,5 Jadi MPC sama dengan B sama dengan 0,5 Sedangkan untuk APC APC sama dengan C2 per Y2 APC sama dengan 2 juta per 2.500.000 APC sama dengan 0,8 Jadi untuk APC-nya ketemu 0,8 Selanjutnya kita akan mencari Fungsi konsumsi tersebut C sama dengan A ditambah PY C sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y2 Ditambah PY C sama dengan 0,8 Dikurangi 0,5 Dikali 2.500.000 Ditambah 0,5 Y C sama dengan 750.000 Ditambah 0,5 Y Jadi Fungsi konsumsi dari Soal tersebut adalah C sama dengan 750.000 Ditambah 0,5 Y Materi kali ini adalah Kelanjutan dari sebelumnya Jadi Sumbu Y Atau C Ini adalah Konsumsi Dan Sumbu X Ini adalah YD Atau Disposible Income Pendapatan yang siap untuk Dipelanjakan Nah Titik X Ini adalah Titik Pusinggungan Antara kurva Z Dan kurva C Artinya Jika terjadi Persinggungan Yang ada Di titik X Ini Maka Nilai Y itu Akan sama dengan C Y itu adalah Total income Yang dimana Untuk persamaannya Adalah C ditambah Dengan S Dan untuk C itu sendiri Adalah persamaan Dari konsumsi Yaitu Autonomous Consumption Atau C0 Ditambah dengan Ingenious Consumption Atau CYD Berarti Ketika Terjadi Yang namanya Persinggungan Maka Nilai dari Y itu Akan sama Dengan nilai C Jadi Besaran dari Konsumsinya Setara dengan Besaran income Atau Pendapatannya Pada teori Keynes Bahwa Proporsi Tambahan Konsumsi Itu akan Lebih rendah Daripada Proporsi Tambahan Income Atau Pendapatannya Sehingga Yang nantinya Akan menimbulkan Ruang Di antara Kurva Z Dengan Kurva C Yang akan Kita sebut Dengan Savings Savings Rumusnya S S Sama dengan Y Min C Atau Pendapatan Dikurangi Dengan Konsumsi Kita akan Beralih Pada materi Takluan Apa Apa Tabungan Tabungan Dalam Basing Saving Adalah Sebagian Pendapatan Dari Seseorang Perusahaan Atau Lembaga Yang Tidak Dibelanjakan Untuk Konsumsi Sekarang Tabungan Menggambarkan Kemampuan Dan Kesediaan Pemilik Pendapatan Untuk Menahan Sebagian Dari Hasrat Atau Keinginannya Untuk Berkonsumsi Tabungan Biasanya Disimpan Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Lembaga Lembaga Keuangan Dan Sebagainya Atau Digunakan Untuk Dapatkan Aktifa Aktifa Keuangan Seperti Saham Publikasi Dan Dengan Menangguhkan Pengeluaran Untuk Konsumsi Penabung Dapat Meningkatkan Keuangan Mereka Di Masa Depan Melalui Dividen Atau Bunga Hubungan Antara Pendapatan Disposable Dan Tabungan Disebut Dengan Fungsi Tabungan Nah Yang Tadi Sudah Dibahas Tentang Apa Itu Tabungan Sekarang Apa Itu Fungsi Tabungan Fungsi Tabungan Merupakan Suatu Kurva Yang Menggambarkan Sifat Hubungan Antara Tingkat Tabungan Rumah Tangga Dalam Perekonomian Dengan Pendapatan Nasional Di Dalam Perekonomian Negara Tersebut Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Tabungan Yang Pertama Yaitu Pendapatan Rumah Tangga Jika Masyarakat Mempunyai Penghasilan Lebih Bisa Dari Kebutuhan Konsumsi Maka Masyarakat Memiliki Kesempatan Untuk Menabung Yang Kedua Yaitu Tingkat Bunga Tingkat Bunga Tinggi Merupakan Faktor Yang Menarik Bagi Individu Atau Masyarakat Untuk Menambah Dengan Hal Tersebut Maka Semakin Besar Nilai Tabungan Yang Dimiliki Yang Ketiga Yaitu Sikap Berhemat Sikap Berhemat Terhadap Pola Konsumsi Yang Diikuti Oleh Kegunggeran Menabung Akan Menambah Jumlah Tabungan Jika Jumlah Tabungan Meningkat Secara Keseluruhan Maka Akan Memperbesar Nilai Investasi Nasional Yang Keempat Yaitu Distribusi Pendapatan Distribusi Pendapatan Merupakan Bagian Pendapatan Secara Merata Sesuai Kemampuan Dan Kapasitas Yang Dimiliki Oleh Individu Akses Terhadap Sumber Daya Yang Merata Akan Meningkatkan Pendapatan Kapital Masyarakat Sehingga Semakin Tinggi Pendapatan Maka Tingkat Tabungan Semakin Besar Yang Kelima Yaitu Kondisi Perekonomian Kondisi Perekonomian Yang Membaik Akan Meningkatkan Jumlah Tabungan Karena Pendapatan Juga Meningkat Fungsi Tabungan Fungsi Fungsi Tabungan Adalah Hubungan Antara Jumlah Tabungan Dan Tingkat Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan Fungsi Tabungan Dapat Dirumuskan S Sama Dengan Y D Min C Contoh Soal Diketahui Bahwa Fungsi Konsumsi Perekonomian Satu Negara Adalah C Sama Dengan 200 Plus 0,6 GD Apabila Pendapatan Siap Dibelanjakan Sebesar 1000 Maka Hitunglah Fungsi Tabungannya Penyelesaiannya Menggunakan Rumus S 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 Average Propensity to Safe Atau Kecenderungan Menabung Rata-Rata Adalah Simpanan Total Yang Diinginkan Dibagi Dengan Total Disposable Income Rumus APS Yaitu S Dibagi ID Jadi APS Merupakan Bagian Dari Disposable Income Yang Ini Ditabung Oleh Rumah Tangga Marginal Marginal Propensity To Save Atau Kecenderungan Menabung Marginal Adalah Perubahan Tagungan Dibagi Dengan Disposable Income Rumus MPS Yaitu Delta S Dibagi Delta YD Jadi MPS Menunjukkan Besarnya Tambahan Rupiah Yang Ingin Ditabung Oleh Rumah Tangga Akibat Bertambahnya Disposable Income Sebesar Satu Rupiah Diketahui Pada saat Pendapatan Seribu Rupiah Maka Jumlah Tabungannya Adalah Lima Puluh Rupiah Dan Pada saat Pendapatan Seribu Dua Ratus Rupiah Maka Jumlah Tabungannya Adalah Seratus Rupiah Tentukan Fungsi Tabungannya Dari Soal Diatas Diketahui Bahwa Y1 Sama Dengan Seribu Y2 Sama Dengan Seribu Dua S S1 Sama Dengan 50 S2 Sama Dengan 100 Yang ditanyakan Yaitu Fungsi Tabungan Rumus Fungsi Tabungan Sendiri Yaitu S Sama Dengan Min A Ditambah Buka Kurung 1 Min B Tutup Kurung Y Pertama 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 Cari Nilai Nilai MPS Dan APS Nya MPS Sama Dengan Delta S Bagi Delta Y Sama Dengan 50 Bagi 200 Sama Dengan 0,25 Untuk APS S Dibagi Y Sama Dengan 50 Dibagi 1000 Sama Dengan 0,05 Setelah Dapat Nilai MPS Dan APS Nya Langkah Berikutnya Yaitu Cari Nilai Min A Min A Sama Dengan APS Min MPS Kali Y Sama Dengan 0,05 Dikurangi 0,25 Kali 1000 Hasilnya Min 200 Lalu Masukkan Nilai Nilai Yang Sudah Dicari Ke Bentuk Fungsi Tabungan Yaitu S S sama Dengan Min A Ditambah 1B Kali Y Sama Dengan Min 200 Ditambah 1 Min B Kali Y 1 Min B Adalah MPS Jadi Masukkan Saja Nilai MPS Yang Sudah Dicari Tadi Yaitu S S Dengan Min 200 Ditambah 0,25 Y Kurva Tabungan Apa Itu Kurva Tabungan Kurva Tabungan Adalah Garis Kurva Tabungan Dapat Dibuat Dengan Mengambil Dua Titik Yang Kemudian Dihubungkan Dengan Garis Seluruh Untuk Rumus Kurva Tabungan Adalah S Sama Dengan Min A Plus 1 Min B Dikali Y Untuk Keterangannya Yaitu S Adalah Besarnya Tabungan A Adalah Konsumsi Yang Harus Dipenuhi Pada Saat Pendapatan 0 1 Min B Adalah Marginal Prosensity To Save Y Adalah Pendapatan Nasional Contoh Soal Kurva Tabungan Diketahui Dari Soal Berikut Adalah Y Sama Dengan 1000 A Sama Dengan 500 B Sama Dengan 0,2 Substitusi Semua Kedalam Persamaan Rumus Fungsi Tabungan S Sama Dengan Min A Plus 1 Min B Dikali Y S Sama Dengan Min 500 Plus 1 Min 0,2 Dikali Y S Sama Dengan Min 500 Plus 0,8 Y Untuk Besar Tabungannya Adalah S S S Dengan Min 500 Plus 0,8 Dikali 1000 S S Sama Dengan Min 500 Plus 800 S 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 Jadi titik yang pertama adalah 0, min 500 Untuk titik yang kedua diambil dengan Y sama dengan 1000 Jadi S sama dengan min 500 plus 0,8 dikali Y S sama dengan min 500 plus 0,8 dikali 1000 S sama dengan 300 Jadi untuk titik yang kedua adalah 1000,300 Untuk kurva fungsi tabungan dibuat dengan mengambil garis yang melalui titik 1 dan titik 2 untuk tiap-tiap fungsinya Keterkaitan MPC dan MPS Pengertian MPS dan MPC MPS adalah perbandingan antara tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan atau hasrat menabung seseorang Untuk MPC adalah perbandingan antara tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan CCC menunjukkan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah jika pendapatan bertambah 1 unit Jadi hubungan antara MPC dan MPS adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian Terdapat rumus antara MPC dan MPS MPC sama dengan marginal J per marginal Y MPS sama dengan marginal S per marginal Y Maka MPC plus MPS sama dengan 1 Jadi MPC sama dengan 1 main MPS Untuk MPS sama dengan 1 main MPS Perhitungan MPC dan MPS Diketahui golongan keluarga 2 Untuk tambahan pendapatannya yaitu 500 Untuk tambahan konsumsinya yaitu 400 Untuk MPC yaitu 0,8 Mengapa bisa 0,8? Karena untuk rumus MPC sama dengan marginal J per marginal Y Jadi 400 per 500 Hasilnya 0,8 Untuk MPS sendiri Mengapa hasilnya 0,2? Karena MPS sama dengan 1 main MPC Jadi 1 main 0,8 Yaitu hasilnya 0,2 Investasi Investasi adalah salah satu bentuk pengeluaran sejumlah modal Yang memiliki tujuan untuk melakukan pembelian suatu aset fisik Yang dapat berupa mesin, peralatan, pabrik, properti, atau persediaan Investasi juga memiliki arti suatu komitmen dari sumber daya Atau dana lainnya yang ada pada sekarang Yang bertujuan untuk mendatangkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang Berdasarkan teori ekonomi Investasi berarti pembelian atau dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi Tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan Dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh faktor kondisi eksternal dan internal Kondisi internal yaitu salah satu tingkat efisiensi dalam sebuah proses produksi dan distribusi Kualitas sumber daya yang ada atau kualitas dari teknologi yang digunakan Sedangkan kondisi eksternal yaitu suatu perkiraan tingkat dalam sebuah produksi perkembangan ekonomi domestik atau internasional dan kebijakan dari pemerintah Yang kedua, tingkat bunga Faktor yang menentukan sejumlah biaya investasi yaitu tingkat bunga pinjaman Apabila bunga pinjaman ini semakin tinggi, maka biaya investasinya juga akan semakin mahal Yang ketiga yaitu iklim usaha yang kondusif Kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat yang mendukung dalam iklim investasi Ataupun membuat minat investor tertarik Misalnya, dalam suatu daerah yang memberikan kemudahan dalam memberikan izin usaha Serta perbaikan suatu infrastruktur dan sebagainya Yang keempat, peluang pasar Dalam investasi harus mempunyai peluang pasar Karena apabila tidak ada peluang pasar, maka tidak akan ada keuntungan Semakin besar peluang pasar bagi hasil produksi, maka semakin besar pula keuntungan bagi investasi tersebut Yang kelima, yaitu ketersediaan faktor-faktor produksi Segala macam bentuk dari ketersediaan faktor yang dapat berpengaruh dalam peningkatan produksi Banyak dan mudah untuk didapat membuat banyak minat untuk berinvestasi Contohnya, apabila terdapat suatu tempat yang memiliki keindahan yang sangat bagus Kondisi alam yang bagus, serta sumber daya yang berpotensi Maka akan membuat banyak para investor ingin menginvestasikan sejumlah uangnya pada tempat tersebut Dan yang terakhir, yaitu terjaminnya keamanan dan stabilitas politik Suatu daerah harus aman dan tendram apabila ingin para investor menginvestasikan uangnya pada tempat tersebut Karena apabila dalam suatu tempat atau daerah sering terjadi keributan maupun kerusuhan Hal tersebut akan dapat mengurangi minat investor Para pelaku investasi juga tidak akan mau mengambil resiko tinggi yang bisa menimbulkan kerugian pada sang investor Apabila tempat investasi tidak memiliki stabilitas politik yang baik Besar kecilnya permintaan investasi tergantung pada tingkat bunga yang berlaku Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil permintaan investasi Jadi, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik Untuk lebih jelasnya, perhatikan kurva permintaan investasi pada gambar berikut Kurva permintaan investasi perekonomian diberolah dengan cara menjumlahkan investasi seluruh perusahaan pada masing-masing tingkat bunga Pada tingkat bunga yang lebih rendah, semakin banyak proyek investasi menguntungkan bagi masing-masing perusahaan Sehingga total belanja investasi dalam perekonomian meningkat Dari kurva permintaan investasi di samping, dapat dijelaskan jika tingkat bunga naik menjadi 10% Belanja investasi menurun menjadi 0,5 triliun Dan jika tingkat bunga turun menjadi 6%, investasi naik menjadi 0,7 triliun Sepanjang kurva permintaan investasi yang diasumsikan konstan adalah ekspetasi usaha tentang perekonomian Jika perusahaan semakin optimis tentang prospek adanya keuntungan Maka permintaan investasi akan naik dan kurvanya akan bergeser ke kanan Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi Fungsi atau kurva investasi digambarkan sejajar dengan sumbu datar atau horizontal Yang juga disebut sebagai investasi otonom Artinya, besar kecil pembentukan modal tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan nasional Fungsi belanja investasi menunjukkan hubungan antara jumlah belanja investasi oleh investor Dengan beberapa variable yang memengaruhi pada suatu periode tertentu Bentuk fungsi investasi adalah I sama dengan I0 plus IY Dengan keterangan I adalah belanja investasi oleh investor Y adalah pendapatan real I0 adalah belanja investasi I kecil adalah koefisien yang sesuai dengan tingkat bunga Contoh soal fungsi investasi Diketahui I sama dengan 40 plus 0,25Y Dengan pendapatan nasional sebesar 2000 Maka hitunglah total investasi I sama dengan 40 plus 0,25Y I sama dengan 40 plus 0,25 dikali 2000 I sama dengan 40 plus 500 I sama dengan 540 Jadi, total investasinya adalah 540 Terima kasih telah menonton!